selamat menikmati saya pakai 3 siung bawang putih 6 putih bawang merah 10 biji cabai rawit ini saya juga pakai daun bawang sedikit saja nah untuk langkah awal kita cincang semua bumbu-bumbunya seperti ini ini karena saya suka pedas jadi saya banyakin cabai rawit ini selamat menikmati lanjut bawang putih bawang merah ini akan menikmati ini akan menikmati ini akan menikmati lalu kita cincang juga daun bawangnya lalu kita cincang juga daun bawangnya nah ini sudah selesai ya kita sisihkan lalu kita potong lagi tembang kolnya selamat menikmati nah seperti ini kita sisihkan nah untuk membersihkan kembang turinnya kita buang bunga yang ada di dalamnya kita buka seperti ini lakukan sampai selesai selamat menikmati nah seperti ini ya jadinya lalu kita cuci nah untuk selanjutnya kita panaskan wajan dengan api sedang ya biar tidak gosong lalu lalu kita tuang minyak secukupnya kita masukkan kita masukkan bumbu yang sudah kita cincang tadi ini kita masukkan sepucuk sendok maka garam garam ya kita masukkan juga penyedap rasanya sekitar setengah sendok teh nah setelah seperti ini kita tutup agar empuknya merata kita buka kembali nah jadi masak ini tuh gak perlu lama ya karena kalau terlalu mateng dia jadi gak enak terus kembang turinnya itu ada rasa pahitnya setelah mateng kita masukkan daun bawang karena daun bawang itu gak perlu mateng setelah seperti ini lalu kita matikan kompornya nah jadinya seperti ini kembang turi oseng pedas siap untuk disajikan ini tuh pas banget lah untuk sarapan apalagi kalau nasinya tuh panas-panas ya selamat mencoba semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum